Dari informasi kecelakaan lalu lintas, sebuah minibus yang melaju dari arah Dharma Seraya menuju Padang, Sumatera Barat terjun ke jurang sedalam 10 meter. Satu penumpang tewas dan dua orang terluka dalam kecelakaan tunggal itu. Menggunakan mobil direct, petugas mengevakuasi minibus antar kota antar provinsi dari jurang sedalam 10 meter di jalan Barugugug, Gunung Talang, Solok, Sumatera Barat, Jumat Siang. Minibus yang membawa dua penumpang kecelakaan tunggal saat melaju dari arah Dharma Seraya menuju Padang. Untuk mencegah kemacetan selama proses evakuasi, petugas saat lantas provinsi Solok mengatur arus lalu lintas. Akibat insiden ini, sopir dan seorang penumpang laki-laki terluka berat, sementara seorang penumpang wanita tewas di lokasi kejadian. Ketiga korban sudah dilarikan ke RSUD Solok. Sopir sendiri informasi ada luka patah. Patah tulang di kaki karena teripit di jalan penyurang tadi. Ya, lokasi Amerika dunia yang perempuan, perempuan. Meski diduga karena sopir hilang kendali, penyebab utama kecelakaan ini masih diselidiki. Untuk itu, bus yang rinsak langsung dibawa ke Polres Solok. Sri Purnama melaporkan dari Solok, Sumatera Barat.